Gigi yang putih dan bersih Ketika kita masih kecil, gigi kita tumbuh putih dan bersih, namun seiring berjalannya waktu gigi menjadi kuning dan kotor sehingga menurunkan rasa percaya diri kita. Gigi yang menguning dan kotor disebabkan karena kebiasaan kita sendiri. Ya kebiasaan kita yang malas membersihkan gigi kita. Terlebih hal itu diperburuk dengan makanan-makanan yang tidak baik untuk gigi seperti makanan manis dan berbagai makanan yang tak baik lainnya. Gigi yang menguning dan juga kotor jika tak dibersihkan akan menjadi kerak yang lama-kelamaan akan mengeras dan sulir dibersihkan. Kerak tersebut akan menjadi sarang kuman dan membuat gigi sering mengalami masalah kesehatan seperti sakit gigi, gusi berdarah, tau mulut dan lain sebagainya. Masalah gigi kuning dan kotor adalah masalah yang serius dan harus segera ditangani. Tentu Anda tahu bagaimana menderitanya kita ketika mengalami sakit gigi, dan sakit gigi tersebut disebabkan oleh kuman-kuman pada gigi yang kotor juga menguning. Untuk membersihkan gigi dan membuat gigi menjadi putih, menggosok gigi saja tidak cukup. Namun Anda tak perlu khawatir, ada cara sederhan dan instan untuk membuat gigi Anda menjadi putih kembali, bahkan cara ini bisa Anda lakukan kurang dari 5 menit. Dengan cara ini gigi Anda akan kembali putih, bersih dan yang pastinya akan mengembalikan kepercayaan diri Anda. Lalu bagaimana cara naik untuk membuat gigi menjadi putih kembali? Caranya yaitu menggunakan ramuan ajaib yang bisa Anda buat sendiri di rumah. Besarikut cara membuat ramuan ajaib untuk memutihkan gigi dalam waktu 5 menit. Ramuan ajaib untuk putihkan gigi dalam 5 menit. Bahan-bahan Lemon baking soda Cara membuat dan cara menggunaknya Cara untuk membuat ramuan ajaib tersebut yaitu dengan mencampurkan kedua bahan tersebut hingga menjadi seperti pasta. Setelah itu Anda ambil sikat gigi dan gunakan ramuan tersebut sebagai pasta gigi. Sikat gigi Anda secara lembut dan menyeluruh selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit berkumurlah dengan air bersih hingga bersih. Lakukan cara ini setidaknya seminggu sekali untuk menjaga gigi Anda agar selalu putih. Namun Anda juga dilarang terlalu sering melakukan. Hal ini dikarenakan enamel gigi Anda akan terkikis jika terlalu sering melakuknya. Jadi jangan terlalu over dalam melakukan cara tersebut. Hindari juga minuman yang mengandung kafein juga minuman bersoda. Demikianlah ramuan ajaib untuk putihkan gigi dalam 5 menit. Cara tersebut sangat ampuh dan bisa Anda buktikan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.